teori dipahami lalu banyak praktek itu insyaallah banyak praktek, praktek itu sambil menganalisa, itu insyaallah bisa bismillahirrohmanirrohim kita tandihul gufilin depannya warowa abu sa'idin sudah ketemu warowa abu sa'idin al-hudriyi mudah-mudahan sudah ketemu halamannya yang sama halaman sembilan barisnya cari sendiri bismillahirrohmanirrohim warowa abu sa'idin al-hudriyi abu sa'id al-hudri meriwayatkan anna nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a melihat unasan manusia unasan jama' dari nas unasan manusia yad hakuna mereka tertawa mereka tertawa terbahak-bahak kola nabi bersabda jadi nabi nabi lagi berjalan melihat manusia tertawa terbahak-bahak kemudian nabi bersabda ama' anna kum ama' anna kum aduh celaka ama' artinya aduh celaka ama' makna sebenarnya adalah menjadi budak menjadi budak itu celaka apa bahagia ya celaka ama' aduh celaka itu ama' itu fi'il madi berarti fi'il madi butuh fa'il fa'ilnya ya ini anna kum jadi anna isim plus khobarnya itu yang tadi dijelaskan adalah mas darmu awal ketika mas darmu awal bisa menempati tempat-tempat isim diantara tempat isim adalah menjadi fa'il ama' aduh celaka anna kum bahwasannya bahwasannya kalian lau aksartum jikalau kalian memperbanyak min zikri hazimil lazati min zikri hazimil lazati minnya min za'idah min za'idah abaikan saja terjemahnya memperbanyak mengingat penghancur kelezatan-kelezatan penghancur kesenangan-kesenangan dunia jikalau kalian memperbanyak mengingat penghancur kesenangan-kesenangan la syaholakum maka akan menyibukkan kalian fa'ilnya zikri hua kembali ke zikri la syaholakum maka akan maka menyibukkan kalian amma dari apa-apa aro yang saya lihat jadi kalau kalian banyak mengingat kematian maka mengingat kematian itu akan menyibukkan kalian dari yang saat ini saya lihat yaitu tertawa terbahak-bahak jadi artinya itu tidak akan dilakukan jika kalian banyak mengingat kematian nah nabi bersabda kepada mereka yang tertawa terbahak-bahak la syaholakum maka akan menyibukkan kalian maka mengingat kematian itu akan menyibukkan kalian amma dari apa-apa aro yang saya lihat dari apa-apa yang saya lihat ma'aro adalah yad hakuna yaitu mereka tertawa jadi akan menyibukkan kalian dari tertawa terbahak-bahak artinya tertawa terbahak-bahak itu tidak akan dilakukan summa kola kemudian nabi bersabda aksiru aksiru perbanyaklah zikro hazimill lazati zikro hazimill lazati mengingat penghancur kelezatan kelezatan yakni yaitu al-mauta mati maksudnya hazimill lazat adalah mati jadi perbanyaklah mengingat kematian kemudian kemudian nabi bersabda sesungguhnya kuburan jadi kuburan merupakan salah satu taman diantara taman-taman surga surga khuf rotin atau jurang min khufarin niron dari jurang-jurang neraka atau merupakan jurang satu jurang dari jurang-jurang neraka khufroh jamannya hufar raudoh jamannya riad ya jadi rasul mengajurkan kepada kita untuk banyak mengingat kematian waqala umaru radiyallahu anhu umar radiyallahu anhu berkata lika'bin kepada ka'ab ya ka'abu wahai ka'ab hadisna itu fiil amar hadisna bukan seringnya haddasana tapi ini hadisna hadisna ceritakanlah kepada kami haddasayuh hadisu fiil amarnya hadis hadisna ceritakanlah kepada kami anil mauti tentang kematian jadi umar bin khotob menyuruh ka'ab menceritakan tentang kematian ka'abnya sudah mati apa belum kok disuruh cerita mati ya berarti ini ka'ab pernah mendengar rasul bersabda lalu secara tersirat dijelaskan lalu secara tersirat dijelaskan dengan bahasa ka'ab innal mauta sesungguhnya kematian itu jadi ada anak ada inna setelah kola itu pasti inna anak inna harokat apa anak apa inna itu ada ketentuannya di awal itu inna setelah kola itu inna innal mauta sesungguhnya kematian itu kasha jaroti syaukin seperti pohon duri seperti pohon duri udh khilat yang dimasukkan udh khilat yang dimasukkan fi jau fi beni adama di dalam perut anak adam di dalam perut anak adam pohon duri dimasukkan ke dalam perut anak adam fa al-khozat maka mulai kullu syaukatin setiap duri bi arokin minhu setiap duri bi arokin minhu dengan urat urat darinya mulai menyatu mulai menyatu setiap duri dengan urat urat di dalamnya di dalam perut tersebut jadi pohon duri dimasukkan ke dalam perut lalu pohon duri itu menyatu dengan urat urat yang ada di dalam perut summa jazabaha rojulun kemudian ditarik oleh seseorang jazabah itu tetap maklum tetap bukan majhul tapi terjemahannya adalah majhul terjemahannya menggunakan di karena makhul dihnya didahulukan summa jazabaha kemudian ditarik oleh seseorang syadidul kuwa yang memiliki kekuatan yang sangat kuat syadidul kuwa yang sangat kuat jadi pohon duri yang ada di dalam sudah menyatu dengan daging-daging lalu ditarik oleh orang yang sangat kuat maka putuslah darinya apa-apa yang putus wa'aboko dan tersisalah ma'aboko apa-apa yang tersisa jadi terputuslah yang bisa diputus dan tersisalah yang tersisa artinya sangat sakit kita bisa bayangkan pohon duri dimasukkan ke dalam diri kita lalu sebagian duri-durinya menyatu dengan daging kemudian ditarik kembali dan itulah kurang lebih menurut kaab rasanya kematian berarti sangat berat tentang kematian ini itu gambaran dari kaab yaitu pohon duri dimasukkan ke dalam perut kemudian ditarik kembali oleh orang yang kuat begitulah rasanya kematian maka sebagian ulama kalau bercerita tentang kematian atau diceritakan kematian itu banyak yang menangis kita ini makamnya udah beda jadi begini kita gak nangis biasa-biasa aja artinya iman kita udah jauh jauh di bawah mereka jadi begini kita masih biasa-biasa saja beda dengan ulama-ulama terdahulu demikian tidak banyak pertemuan pembacaan Tanbihul Gofilin kali ini silahkan jika ada yang mau bertanya tentang kitab kitab ilah terakhir 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 Terima kasih.